Kegasan bahwa semua dewa laki-laki memiliki kekuatan bawaan yang dengannya atau melaluinya, mereka melakukan aktivitas kreatif, diasumsikan dalam mitologi Hindu abad pertengahan. Ketika kekuatan ini atau sakti dipersonifikasikan, ia selalu berwujud seorang Dewi. Parwati secara alami mengambil identitas sakti Siwa dalam banyak mitos dan beberapa sistem filosofis. Karena sakti mewakili kekuatan aktif dewa laki-laki, Parwati mengambil peran aktif dalam hubungannya dengan Siwa, baik dengan mengajaknya menikah atau meyakinkannya untuk memiliki anak. Dia mendesak Siwa yang acu-ta'acu dan tidak terikat terhadap penciptaan dan prokreasi. Tanpa dia, Siwa tidak berdaya. Seperti halnya dalam mitologi, Parwati diperlukan untuk melibatkan Siwa dalam penciptaan. Demikian juga dengan saktinya, ia diperlukan untuk ekspresi dirinya dalam penciptaan. Hanya melalui pergaulan dengan nyala, Siwa mampu mewujudkan seluruh potensi dirinya. Singkatnya, keduanya sebenarnya adalah satu, aspek realitas tertinggi yang berbeda, dan karenanya saling melengkapi. Hubungan yang kompleks dan saling melengkapi antara Siwa dan Parwati dipersonifikasikan dalam sosok Ardana Riswara, yang secara hatia berarti tuan setengah wanita. Karakter ini terbagi di tengah, dengan Siwa biasanya di bagian kanan, dan Parwati di bagian kiri, melambangkan penyatuan dewa dengan saktinya. Hampir setiap dewi dalam Purana, menikah dengan dewa, kecuali Durga dan Kali yang garang, dan suka berperang. Barangkali pernikahan dewa dan dewi dalam mitologi Hindu, mencerminkan sintesa yang nyatanya terjadi antara dua ras dan budaya yang berbeda, pada awal sejarah kebudayaan India. Pertama, dewa laki-laki Indo-Arya diberi istri, dan kemudian dibawa pengaruh gerakan tantra dan sakti, yang telah mendapatkan momentum di luar hinduisme, ortodok selama berabad-abad. Sosok perempuan bayangan ini muncul sebagai kekuatan tertinggi dalam diri mereka sendiri, dan bergabung menjadi dewi agung. Dewi agung di sini mengacu pada maha-dewi, dewi yang maha kuasa dan kreatif menurut tradisi sakti dalam kepercayaan Hindu. Dia adalah sumber utama bagi semua dewi, dewa, weda, dan seluruh alam semesta. Tradisi Saiwa menyatakan, bahwa maha-dewi tidak lain adalah parwati sendiri. Dibandingkan dengan dewi mitologi Hindu lainnya, parwati dibedakan karena dua alasan. Pertama, dia dikenal karena mempraktikan asketisme ekstrim, serangkaian praktik yang biasanya dilakukan oleh laki-laki dalam masyarakat India kuno. Praktik ini termasuk meninggalkan rumah, hidup hanya dengan makan sekali sehari, bermeditasi selama berjam-jam, mengangkat satu tangan di atas kepala selama bertahun-tahun, menyalakan empat api dan duduk di antara keduanya, pada saat cuaca paling panas di siang hari, mengenakan pakaian dari kulit pohon dan seterusnya. Dengan cara ini, parwati mencerminkan suaminya Siwa, yang juga dikenal sebagai dewa pertapa. Dia juga penting karena identifikasinya dengan sejumlah dewi yang berbeda. Dewi yang suka berperang dan murka seperti Kali dan Durga, serta dewi yang lebih damai seperti Ambika, Sati, dan Anapurna. Para penyembah melihatnya sebagai manifestasi dari salah satu dewi ini atau sebagai sumber utama dari dewi tersebut. Selain asketisme dan hubungannya dengan daerah pegunungan, parwati dipuja sebagai dewi perapian dan rumah, pernikahan dan keluarga, tetapi dia bukanlah dewi yang pasif. Menurut salah satu kisah dalam Siwa Purana, dia menjadi sangat marah atas kematian anaknya Ganesha, sehingga dia memanggil pasukan dewi prajurit surgawi dan menyerang surga. Dia baru tenang setelah Ganesha dihidupkan kembali. Parwati juga secara aktif mengejar tujuannya sendiri. Misalnya dia melakukan asketisme ekstrimnya untuk mengesankan dewa Siwa dan meyakinkannya untuk menikah dengannya. Bahkan setelah rencana ini berhasil, parwati harus mempujuknya agar menikah secara layak sesuai dengan ritus beramana Hindu Ortodoks. Belakangan parwati bersih keras untuk memiliki anak, meskipun Siwa enggan dan mengejeknya. Setelah menjinakkan dewa liar Siwa, yang biasanya menjaga jarak aman dari masyarakat normal, dia telah menjadi perwujudan kehidupan rumah tangga. Fakta bahwa parwati dan Siwa, dengan antusias mempraktikan pertapaan di pegunungan, kebalikan dari cita-cita berumah tangga Hindu Ortodoks, membuat mereka menjadi pasangan yang rumit. Etimologi nama parwati sangat jelas, berasal dari bahasa sansakerta parwata, yang berarti gunung atau pegunungan. Parwati adalah bentuk kata sifat parwata, yang menunjukkan keturunan ayahnya, personifikasi pegunungan Himalaya, yang namanya mencakup himawan dan himawat, yang juga berarti gunung. Dalam pengertian ini, parwati berarti yang bergunung, atau putri gunung. Parwati memiliki hubungan yang lancar dengan sejumlah dewi lain yang ditemukan dalam literatur dan mitologi Hindu. Dia sering dicirikan sebagai sumber, atau sama dengan dewi-dewi berikut. Sati, atau yang berbudi luhur. Durga, tidak dapat dilewati atau perjalanan yang sulit. Kali, yang berarti hitam atau waktu. Anapurna, atau penuh makanan. Dan ambika, yang berarti ibu. Parwati sering digambarkan memegang benda-benda seperti teratai, puas, cermin, trisula, dan rosario. Dia kadang-kadang ditunjukkan memberi isyarat, sebuah indikasi bahwa dia memberikan anugrah. Karena lamanya waktu yang ditempuh parwati untuk menikahi siwa, ia dikenal sebagai dewi kesuburan, cinta, pernikahan, dan cita-cita berumah tangga secara umum, penghalang bagi suaminya yang sangat pertapa. Namun penghematan ekstrim yang ia praktikan di pegunungan Himalaya, juga menjadikannya simbol asketisme dan sakti atau kekuatan feminin. Karena status parwati sebagai simbol kerumah tanggaan dan sakti, keluarga sangat penting dalam mitologinya. Hubungan terpentingnya adalah dengan suaminya siwa, sang dewa penghancur, dan putra-putranya, Ganesha dan Kartikeya, masing-masing sebagai dewa penghilang rintangan dan dewa perang. Meskipun parwati tidak muncul dalam literatur Veda, sumber-sumber sastra dan numismatik dari beberapa abad pertama sebelum Masehi dan Masehi merujuk pada sosok yang mungkin menjadi prototipenya. Bagian ini menjelaskan bahwa sosok yang bernama Uma, yang juga merupakan putri gunung, sudah beredar pada abad-abad berikutnya sebelum Masehi. Meskipun tidak diketahui secara pasti apakah ia dapat diidentifikasi sebagai sosok yang sama yang kemudian menjadi parwati atau sati. Sebelum hidupnya sebagai parwati, ia hidup sebagai Dewi Sati, putri Daksa yang merupakan keturunan dewa Brahma. Secara keseluruhan, dia adalah perwujudan cita-cita Hindu tentang istri yang berbudi luhur. Ketika Daksa ayahnya menghina Sati dan Siwa dengan tidak mengundang mereka ke sebuah upacara, Sati menjadi sangat marah sehingga ia bunuh diri dengan berjalan ke dalam api. Menurut Dewi Bhagavata Purana, karena pelanggaran ini, Sati membakar tubuh yang telah dilahirkan Daksa dalam api yoganya dengan keinginan untuk menunjukkan Dharma. Dewi Sati akhirnya memberikan namanya pada praktik Hindu yang sekarang sudah ditinggalkan, yaitu para janda yang melakukan bunuh diri dengan melemparkan diri mereka ke atas tumbukan kayu pemakaman suami mereka. Sati sebagai sosok perantara, di satu sisi berdiri kehidupan keagaman yang duniawi, mapan dan ortodoks, yang bercirikan cita-cita berumah tangga. Di sisi lain, terdapat gaya hidup asketis yang mana seseorang tetap membujang, dan tidak memiliki rumah, berkelana dari kota ke kota, dan hidup tanpa keluarga. Dengan menikahi Siwa, Sati menjembatani kedua kutub tersebut. Saat bunuh diri, dia memicu bentrokan antara dua dunia ini, antara Daksa dan Siwa, yang pada awalnya bersifat merusak, namun pada akhirnya bermanfaat dan kreatif. Ketika Siwa mengetahui kematian Sati, dia sangat putus asa, sehingga dia membawa sisa-sisa Dewi Sati yang hangus di tangannya, dan menari dalam kesedihannya. Dalam prosesnya, 51 bagian tubuhnya jatuh ke bumi, dan menjadi tempat keagamaan. Yoninya jatuh ke bumi terakhir, dan Siwa turun ke bumi dalam wujud lingga, agar bisa tinggal bersamanya selamanya, memperkuat identitas mereka sebagai persatuan pria dan wanita. Beberapa waktu kemudian, Siwa datang ke rumah ayah Parwati untuk beristirahat. Dia segera mengenali mantan istrinya Sati, yang terakhir kembali dan mulai menguji tekadnya. Dia melepaskan ilusinya, dan meraihnya saat dia berbalik untuk pergi. Keduanya kemudian terbang menuju gunung Kailas. Versi lain dari cerita ini menjelaskan bahwa keinginan Parwati untuk menikahi Siwa terkait dengan keinginannya untuk mengalahkan iblis Taraka. Asura itu telah melakukan pertapaan dan membuat Brahma terkesan, yang memberinya berkah sehingga hanya anak Siwa yang bisa membunuhnya. Tentu saja, Tarakasura memahami bahwa hal ini berarti bahwa ia tidak terkalahkan, karena Siwa adalah pola dasar dari pertapa yang belum menikah, yang kemungkinan besar tidak akan pernah memiliki anak. Mengetahui hal ini, para dewa memberi kesan kepada Parwati tentang perlunya Siwa melahirkan seorang anak dan mengirimnya untuk merayunya. Pada waktunya dia berhasil, dan putra dewa perang mereka, Skanda, melanjutkan untuk membunuh iblis Taraka. Setelah memenangkan tangan Siwa, Parwati menjelaskan bahwa pernikahan mereka sebelumnya, Satya menjadi Sati, tidak dilakukan dengan benar. Ayahnya tidak memuja planet dengan benar, sehingga kehidupan mereka berantakan. Kali ini katanya, mereka harus memiliki pernikahan yang pantas. Awalnya orang tua Parwati ragu apakah akan menyetujui pernikahan mereka. Lagi pula, Siwa tidak punya keluarga, tidak punya ibu dan ayah, dan tidak punya kekayaan besar untuk dibicarakan. Dia hidup sebagai seorang pertapa di Himalaya, mengolesi dirinya dengan abu, dan menghabiskan waktu di kuburan dan tempat kremasi. Hanya melalui campur tangan tujuh orang bijak yang diutus oleh Siwa, barulah mereka mengubah hati mereka. Orang bijak memuji dewa dan menceritakan semua sifat baiknya. Yang terpenting, mereka mengingatkan Himawan dan Mena, bahwa Parwati ditakdirkan untuk melahirkan putra yang akan membunuh Taraka. Dan bahwa planet-planet akan segera berada pada posisi yang tepat untuk memastikan anak yang sehat. Sesuai keinginan Parwati, mereka dinikahkan dalam upacara tradisional Hindu Brahmanis dengan dihadiri semua dewa, Gandharwa dan Bidadari. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!